Bang Surya mengatakan akan masuk, PKB pun memberikan sinyal-sinyal juga akan masuk. PKS pun, Pak Sekjen juga mengatakan, PKS juga ingin masuk, tapi juga ada suara-suara penolakan. Sebetulnya, PKS ini di mana sih sebetulnya? Ingin membersamai masyarakat sipil seperti Mas Yuki tadi bilang, atau masuk aja ke dalam, Mas, sekalian? Ya, PKS sampai saat ini memang belum menentukan berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tapi masih mengusung jargon perubahan? Ya, sampai saat ini kami harus katakan bahwa memang visi yang dibawa ketika sama Mas Anies itu yang dibawa ya. Tetapi tentu tadi ya, mekanisme di Musyarah Majisuro ini memang agak beda mungkin pengambilan keputusan di partai yang lain. Kami punya mekanisme yang cukup mapan, yang disebut sebagai Musyarah Majisuro, yang itu tidak preferensi 1-2 orang. Tapi 99 anggota Majisuro itu memang menyampaikan gagasannya, kira-kira kebermanfaatan PKS ke depan bagi rakyat itu di dalam atau di luar pemerintahan. Nah, itulah dan dasar dari 99 anggota Majisuro ini akan mendengarkan masukan dari struktur PKS dari kader dari bawah. Kemudian kita nanti juga melihat bagaimana para pemilih PKS juga seperti apa ke depan. Dan memang tidak hitung-hitungan siapa paling besar, siapa yang paling kecil. Tetapi secara kualitatif itu dibahas. Dan kami meyakini... Nah ini, kami karena ini masih 6 bulan bagi kami, tidak perlu terburu-buru. Terburu-buru, masih ada ruang tawar-menawar ya? Proses pengambilan kebijakan itu memang harus didengarkan. Pertama adalah secara internal kami, kader pengurus PKS harus didengarkan apa yang diinginkan oleh mereka untuk kebijakan PKS ke depan. Yang kedua juga komunikasi politik tentu harus dijalankan. Karena dulu ketika di era Pak SBY, kemudian juga di era Pak Jokowi, meskipun di era Pak SBY tadi kami masuk ke dalam pemerintahan, di era Pak Jokowi kami di luar pemerintahan, tapi komunikasi politik itu tetap kami jalankan. Dan itu paralel ya, dan kemudian itu menjadi bahan musyawarah Majisuro untuk memutuskan kira-kira PKS di luar atau di dalam pemerintahan. Kapan itu? Ya tadi, kalau misalnya itu sudah terkumpul, bahan-bahan itu sudah cukup, tentu musyawarah Majisuro akan ditentukan. Dan bagi kami, kami bersyukur, bagi kader PKS ya, struktur kader PKS, kami memang bisa jadi berbeda pandangan. Ada yang pro dan ada yang kontra. Tetapi kami punya konsep sam'an wa to'atan. Jadi ketika nanti musyawarah Majisuro memutuskan, berada di luar atau di dalam pemerintahan, kami akan ikut taat dengan keputusan pimpinan. Oke, baik. Kembali ke Mas Andi Malarangin. Nanti, setelah Pak Prabowo kemudian merangkul Nasdem gitu, itu posisi Demokrat, posisi Pak Sahaya itu gimana ya? Apakah memang ada luka dulu gitu? Ya, saya rasa nggak juga yang penting. Kalau kami berempat kan kita sudah sama-sama berjuang bersama, berkeringat bersama. Berempat itu siapa aja? Ya, Gerindra tentu saja. Kemudian ada, apa namanya, ada teman apaan, ada juga Demokrat, dan kemudian juga Golkar. Kami berempat inilah kualitas Indonesia Maju. Ada keluarga? Bersama-sama. Jadi nggak rela gitu, yang berkeringat-berkeringat, yang di luar tiba-tiba masuk gitu? Iya lah. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo. Tapi kan tentu saja, ya teman-teman yang baru masuk tentu saja perlu memahami bagaimana, ya itu tadi yang kata beliau mengatakan apa, visi-visi Pak Prabowo, dan kemudian tentu saja juga kita harapkan konsisten bersama-sama. Kalau kita sudah masuk bersama-sama di sini, ya konsisten. Jangan sudah masuk kakinya di sini, tapi kaki satu masih di luar, di salju pemerintahan, tapi suaranya seperti oposisi kan. Itu siapanya dimasuk tuh? Itu terserah lah, ini cuma mengatakan secara normatif, kira-kira semacam itu, supaya kan enak juga kita bekerja sama-sama-sama, tau? Oke, kembali ke Masuk Gidi. Masuk Gidi, kalau Anda lihat tadi ya, memang secara teoretik memang kondisinya begitu gitu loh. Tapi sebetulnya, apa ada sih memang kultur oposisi di Indonesia itu? Kan di kekuasaan kan memang enak-enak saja semuanya kan? Semuanya bisa diberikan, privilisinya begitu luas. Sehingga wajar dong, kalau semuanya ingin berkuasa gitu. Saya memandang lebih jauh dari itu bukan hanya soal kultur oposisi, tapi sebenarnya kultur demokrasi yang tidak tertata dengan baik di Indonesia. Saya membayangkan bahwa demokrasi yang diarsiteki oleh Bung Hatta is too modern. Terlampau modern. Terlalu modern? Iya. Sehingga itu sebenarnya tidak bertahan lama. Dan ketidaktahanan demokrasi ini tercermin pada fase otoritarisme yang begitu panjang. Dan fase reformasi itu sebenarnya pendek sekali. Pendek banget? Pendek sekali. Dan sudah selesai? Dan sudah selesai. Oke. Almarhum, cakap utama, begitu gelisah tentang maraknya, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang begitu marak jalilah. Itu menandakan bahwa kita tidak siap berdemokrasi. Tidak siap berdemokrasi. Tidak siap berdemokrasi. Dan bahkan kerusakan demokrasi yang semakin parah. Itu tidak hanya ditentukan oleh perilaku elit yang tidak demokratis. Dengan merubek-robek hukum. Dengan mengendalikan hukum demi kepentingan pribadinya. Tetapi juga, dan ini saya kira temuan baru. Bahwa otoritarisme ini ternyata ditopang oleh apa yang oleh Billy Dale dan Saiful Mujani sebut sebagai persetujuan publik melalui pemilu. Nah, ini sebenarnya membahayakan sekali. Kenapa? Karena demokrasi itu diperlakukan tak lebih sebagai apa yang dalam tradisi ilmu politik disebut sebagai the winner of demokrasi. Hanya sekedar tampilan. Pemilu memang ada, partai politik ada, dan seterusnya. Tapi itu tampilan saja. Yang terjadi adalah substansi dan norma demokrasi yang tak tertulis itu sebenarnya sudah dirusak sedemikian parah. Substansi demokrasi itu kan sebenarnya simpel. Yaitu adalah, pertama, harus ada mekanisme check and balances. Dan itu tidak ada dalam tradisi kita. Tidak ada. Kekuatan intelektual ditikam, kekuatan legislatif dikendalikan, yudikatif juga diintervensi. Itu pertama. Yang kedua, yang begitu memprihatinkan adalah kekuatan kelompok agama itu juga dikendalikan melalui kebaikan-kebaikan penguasa yang membuat kaum agama ini begitu tumpul ketika kemungkaran terjadi pada republik ini. Ketika korupsi melajari lah, ketika penyalahgunaan kekuasaan terjadi, ketika nepotisme dirayakan secara vulgar, kaum agamawan termasuk berdiam diri. Oke. Dan ini sebenarnya hentakan yang begitu dalam sekali. Jadi ada masalah yang jauh lebih dalam dari pada yang sekedar kita lihat di permukaan. Oke. Yaitu adalah robohnya moral order. Moral order? Iya. Tatanan moral. Oke. Mas Biadi, gimana nih menanggapi pandangan kritis dari Mas Ukidi soal tradisi demokrasi, tapi pada sisi lain butuh check and balances, tapi kemudian pemerintahan baru ingin merangkul semuanya. Di dalam dan bila puluh tidak perlu ada check and balances gitu. Jadi begini, check and balances tetap diperlukan. Dan kita bukan parlementer, tapi kita presidensil. Oke. Artinya tetap kita mengandung ada. Kalau kita melihat pada saat ini, bahwa legislatif itu adalah merupakan checks and balances daripada pemerintahan. Oke. Dan itu sebenarnya apa yang menjadi kekhawatiran bahwa tidak ada checks and balances, kalau kita melihat di ruang-ruang DPR, di ruang-ruang komisi, ruang-ruang daripada supervisi yang dilakukan oleh DPR terhadap mitra-mitranya, yang menutupi ini adalah pemerintahan, itu adalah mereka menyuarakan kekritisan daripada checks and balances. Walaupun adalah merupakan dalam satu koalisi. Yang ini yang terjadi saat ini. Oke. Nah, jadi apa yang dilihat, dan apa yang dilaksanakan, bahwa checks and balances tidak harus dengan kegaduhan. Tidak harus dengan kegaduhan. Checks and balances itu, checks and balances itu bisa dilakukan dengan bagaimana merupakan suatu koreksi yang dilakukan, dan pemenahan yang dikauhkan oleh aparat itu atau oleh reksekutif. Nah, inilah satu hal yang mesti harus kita lihat bersama, bahwa kegaduhan itu sebenarnya siapa yang menginginkan ada satu kegaduhan, sehingga ada satu oposisi yang selalu akan menge-challenge apa dari kebijakan daripada eksekutif. Nah, ini kan kepinginnya kan seperti itu. Dengan mengasumsikan bahwa ini adalah untuk kepentingan rakyat atau kepentingan siapa. Tapi belum tentu bahwa itu kepentingan rakyat. Itu jangan-jangan kepentingan kelompok itu yang menge-challenge. Nah, ini harus kita lihat bahwa suatu checks and balances sudah terciptakan dan sudah ada wadahnya yaitu di DPR. DPR, sebagai lembaga. Sebagai lembaga. Oke, baik. Oke, checks and balances memang bisa saja menimbulkan kegaduhan, tapi pertanyaannya kemudian adalah bagaimana sebenarnya masa depan demokrasi ketika kemudian semua kekuatan politik berada dalam satu kekuasaan. Jika itu terjadi, jawabannya setelah jeda berikut ini. Terima kasih.